Hewan ini sering digambarkan sebagai hewan yang kotor, hewan yang tidak higienis, dan bahkan dianggap sebagai hewan yang tidak berguna dan menakutkan. Burung nasar keber kepala botak, atau burung hering, atau lebih dikenal juga dengan burung pemakan bangkai. Mereka tidak seperti burung yang lainnya, mereka memiliki ukuran yang besar, sistem kekebalan tubuh yang kuat, dan perut yang kuat, yang semuanya memungkinkan mereka untuk hidup dengan cara yang tidak biasa. Makanan berupa daging, yang meskipun dagingnya dipenuhi bakteri tidak menjadi masalah, tetapi ada satu hal yang menjadi masalah buat mereka, yaitu mereka tidak dapat melawan racun buatan manusia. Hewan pemulung biasanya didefinisikan sebagai hewan apapun yang memakan bahan organik yang membusu. Berbagai hewan dikolongkan ke dalam burung pemulung seperti burung nasar, burung gagak, dan burung camar. Mamalia pemulung seperti hiena, anjing hutan, rakun, dan rubah. Juga makhluk lalat pemulung seperti belut, kepiting, dan lobster. Serta serangga seperti kecoa, dan lalat juga termasuk hewan pemulung. Banyak dari mereka seperti hiena akan berburu jika ada kesempatan, dan juga beberapa predator seperti singa, serigala, akan berburu jika ada kesempatan. Jadi, beli lalat pemulung mereka lakukan jika tidak ada makanan lain yang tersedia, dan biasanya merupakan pilihan terakhir. Kebanyakan hewan yang memerlukan nutrisi penting dari sumber tertentu, dan tidak bisa fleksibel dalam pola makannya. Sebaliknya, hewan pemulung terbiasa memakan beragam jenis makanan. Pemulung ini memainkan peran penting dalam jaring makanan dengan memakan bahan organik yang mati atau membusu. Mereka secara efektif membersihkan ekosistem. Hal ini tidak hanya membuat lingkung terlihat lebih baik, tetapi mereka memulung makanan dan menghilangkan bakteri yang tergandung dalam bangkai, dan membantu mencegah penyakit. Yang tentunya, burung nasar sangat ahli dalam hal ini. Asam lambungnya yang kuat membunuh bakteri beracun seperti antraks dan botulisme. Berkat kemampuannya, terbang tinggi dan melihat bangkai hewan dari jarak jauh, burung ini biasa menjadi pemakan bangkai yang dominan dalam satu ekosistem. Di Afrika, burung nasar membersihkan hingga 70% dari seluruh bangkai. Tetapi, sayangnya di seluruh dunia populasi burung nasar berada di bawah ancaman. Dari 23 spesies yang ada, 3 spesies terancam punah, dan 9 spesies lainnya yang sangat terancam punah. Salah satunya adalah burung kondor California ditemukan di Amerika Utara. Sisanya disebut burung nasar dunia lama yang ditemukan di Afrika dan Eurasia. Faktanya, dibandingkan dengan semua burung di seluruh dunia, jumlah burung nasar dunia lama menurun pada tingkat yang mengkhawatirkan. Salah satu penyebab utamanya adalah karena mereka diracuni di Amerika tahun 1990-an. Di Asia Selatan diperkirakan 90% populasi burung nasar dimusnahkan oleh obat diklovenat. Sapi mati yang mereka makan telah diberi obat yang sangat beracun bagi burung nasar. Di seluruh Afrika, terutama di Selatan dan Timur, juga sekarat dalam jumlah besar. Data resmi menunjukkan bahwa lebih dari 16.000 telah diracuni sejak tahun 1960-an. Kadang-kadang disengaja, kadang-kadang tidak disengaja. Burung-burung ini mengkonsumsi hewan yang diduga telah diracuni oleh obat-obatan yang diberikan kepada ternak. Petani atau penggembara lain sering meracuni ternak mati untuk mengusir predator bahaya seperti singa. Namun, terkadang, pemburu liar sengaja meracuni hewan buruan mereka untuk mencegah burung nasar berkumpul dan menunjukkan posisi mereka. Pada tahun 2013, 500 burung nasar mati di Namibia setelah memakan bangkai gajah yang diracuni oleh pemburu liar. Sebagai akibat dari semua ini, 7 spesies burung nasar sangat terancam punah di Afrika. Burung nasar berjanggut yang juga terancam punah telah berkurang sekitar 62% dalam 30 tahun terakhir. Jumlah yang mengusir nasar tersebut diperparah dengan fakta bahwa burung nasar sangat jarang bertelur. Mereka bertelur hanya 1 atau 2 kali setahun. Dengan begitu, sedikitnya keturunan tentu sulit untuk menemulihkan populasi. Tapi, tentunya ada cukup banyak pemakan bangkai lain untuk mengambil alih posisi burung nasar dalam jaring makanan. Ya, memang ada. Tapi, disitulah salah satu masalahnya. Terletak peran penting lainnya yang dimainkan oleh burung nasar. Yaitu, secara tidak langsung mengendalikan populasi pemakan bangkai lainnya dengan mengurangi jumlah makanan yang tersedia. Dan, seperti yang kita lihat sebelumnya, beberapa dari pemakan bangkai ini juga merupakan predator seperti hiena atau singa yang dapat mengancam manusia dan ternak. Banyak dari mereka juga menyebarkan penyakit karena hanya sedikit spesies burung dapat membunuh bakteri yang sama efektifnya dengan burung nasar. Jumlah kasus terhabias pada manusia di India meningkat drastis ketika populasi burung nasar menurun. Disebabkan anjing-anjing liar yang mengambil alih tugas nasar, mereka justru mengais dan menyebarkan penyakit. Burung nasar tidak hanya menghilangkan bakteri beracun dari ekosistem, tetapi mereka juga makhluk yang sangat bersih. Kepalanya yang botak mencegah daging busuk menempel pada bulunya dan jatuh di tempat lain. Mereka juga buang air kecil di kaki mereka untuk mendinginkan dan membersihkan bakteri. Tanya, burung nasar sangat penting bagi ekosistem, sehingga mereka dikendalikan sebagai spesies kunci. Keracunan bukan satu-satunya hal yang membunuh burung nasar di Afrika dan Eurasia. Kincir angin dan saluran listrik menyebabkan kecelakaan fatal, karena burung nasar cenderung melihat ke samping daripada lurus ke depan. Dan, perdagangan daging burung nasar terutama kepala dan kaki yang digunakan dalam pengobatan tradisional juga berkontribusi terhadap penurunan tersebut. Masalahnya adalah masyarakat tidak begitu memahami nilai sebenarnya dari burung nasar. Sebuah survei menemukan bahwa 75 dari para responden menganggap mereka sebagai hewan kotor. Di lapangan telah dilakukan upaya konservasi meningkatkan kesadaran dan mencoba mengubat citra burung nasar. Dan sebagai hasilnya, beberapa wilayah seperti Nama, Samara, di Kenya telah mengalami penurunan insiden keracunan sekitar 50% sejak tahun 2018. Ada juga inisiatif 12 seperti Hari Internasional Kesadaran Burung Nasar yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di antara orang-orang yang biasanya tidak berhubungan dengan burung-burung ini. Upaya lain untuk melindungi burung nasar termasuk menciptakan zona aman dan program penangkaran untuk melepaskan burung kembali ke alam liar. Dan di seluruh Afrika, Eropa, dan Asia rencana aksi multispesies bertujuan untuk mengembalikan populasi burung nasar dunia ke tingkat yang lebih baik pada tahun 2029. Rencana ini memberikan panduan kepada lebih dari 100 wilayah berbeda dalam membuat rencana konservasi spesifik. Lokasi dan spesies termasuk beberapa strategi-strategi baru. Upaya-upaya sudah dilakukan namun jumlahnya masih menurun dan jalan yang harus ditempu masih panjang. Mereka mungkin mengalami masalah citra negatif. Namun, burung nasar adalah burung unik yang berperan penting dalam jaring makanan yang mereka makan. Tidak ada hewan lain di planet ini yang dapat atau menginginkannya dan berkontribusi pada lingkungan yang lebih aman. Jika kita ingin menjaga planet kita tetap sehat, sangat penting bagi kita untuk menyelamatkan mereka. Kita dapat membantu mengubat citra mereka sekarang dengan menuliskan hari kesadaran burung nasar internasional berikutnya dalam buku harian Anda, yaitu pada 4 September. Dan mari kita bantu menyebutkan lebih banyak topik konservasi seperti ini agar masalah ini dilihat dan dibicarakan. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!